Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir Karawang, motor mogok hingga rumah dan kantor pemerintahan terendam. Karawang, Kompas.com, akibat hujan lebat semalaman, sejumlah wilayah di Karawang dikepung banjir pada Senin tanggal 27 Februari tahun 2023. Sejumlah ruas jalan arteri, jalan antar kecamatan, hingga perumahan di landa banjir. Sejumlah ruas jalan arteri, jalan antar kecamatan, hingga perumahan di landa banjir. Misalnya di Dusun Gempol Tengah RT 14 RW 07, Kampung Genebin, Kampung Sumedangan Desa Purwadana, Desa Karangligar, Kampung Tegal Luhur Desa Sukamakmur dan di Jalan Raya Pantura, kecamatan Kelari, lalu di Jalan Raya Surotokunto Pasar Johar, Jalan Raya Cengkong Purwasari, Jalan Bundaran Kuri Teluk Jambe, Jalan Raya Pantura Arah Tanjung Pura Rengas Denklok. Ketinggian air beragam dari 15 sampai 40 cm. Sejumlah kendaraan, khususnya motor banyak yang mogok saat menerjang banjir. Sejumlah perumahan juga dilanda banjir dengan ketinggian 20 sampai 60 cm. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Akses keluar perum banjir, tidak bisa dilewati motor. Tak hanya jalanan dan perumahan, area kantor pemerintah Kabupaten Karawang juga tergenan banjir. Menurut Uya, 45, warga yang berkunjung ke kantor Pemda Karawang pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kondisi parkiran di lingkungan Pemda Karawang terendam banjir dengan ketinggian 20 sampai 30 cm. Bahkan ada kejadian di mana seseorang sengaja menumpahkan ikan ke dalam banjir dan membuatnya semakin jalanan jadi macet. Bagaimana menurut kalian? Jika ada saran dan masukan bisa di komen di bawah kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan sampai disini dulu dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, keluarga Bahjalin. Terima kasih. 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 Terima kasih.